Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di BOM channel Bimbingan online matematika Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Dimensi 3 bagian 1 Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM channel Ada pun materi dimensi 3 bagian 1 Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini Definisi terkait dengan dimensi 3 Yaitu titik, garis, dan bidang Kedudukan titik Kedudukan garis Dan kedudukan bidang Dan nantinya kita akan bahas satu per satu Dengan mudah dan gampang dipahami Tentunya bersama dengan BOM channel Baik untuk materi yang pertama terkait dengan definisi Dari dimensi 3 Yaitu ilmu yang mempelajari elemen-elemen pada bangun ruang Di antaranya adalah ukuran, titik, jarak, dan sudut Definisi lain terkait dengan dimensi 3 Adalah suatu objek yang mempunyai ruang 3 dimensi Berikut ini adalah contoh dari bangun ruang 3 dimensi Di antaranya adalah kubus, balok, tabung, prisma segi 3, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6 Kemudian 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 6 Kerucut, dan bola Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan definisi dari titik Berikut ini merupakan contoh titik Titik A Titik P Titik merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan Tapi tidak mempunyai ukuran Definisi lain terkait titik Silahkan diperhatikan Titik F Titik T Titik disini merupakan perpotongan antara dua garis Definisi garis Silahkan diperhatikan ilustrasi gambar di bawah ini Garis ini merupakan himpunan titik-titik Yang anggotanya terdiri dari lebih satu buah titik Dan penamaan garisnya kita akan tuliskan satu huruf kecil Garis H Penamaan yang kedua Jika diketahui dua buah titiknya Kita akan tuliskan Garis AB Dua huruf kapital Definisi selanjutnya Definisi dari bidang Bidang ini merupakan himpunan garis-garis yang saling berpotongan Dimana anggotanya terdiri dari lebih dari dua garis Sebagai contoh adalah bidang alpha Terdiri dari empat garis yang saling berpotongan Yang kedua Tiga garis yang saling berpotongan Maka Kita akan sebut sebagai bidang ABC Silahkan diperhatikan penamaannya Bidang alpha Bidang ABC Matri selanjutnya Matri kedua Yaitu Kedudukan titik Kita akan bagi menjadi dua Yang pertama Terhadap garis Di antaranya adalah titik Terletak pada garis Titik A Terletak pada garis H Yang kedua Titik terletak di luar garis Contohnya adalah titik B Terletak di luar garis H Kemudian Kedudukan titik yang kedua Adalah terhadap bidang Di antaranya adalah Titik terletak pada bidang Ada bidang alpha di sini Titik C Terletak pada bidang Karena titik C Terletak pada garis Yang terletak pada bidang alpha Yang kedua Titik terletak di luar bidang Titik D Ini merupakan titik yang terletak di luar bidang Karena titik D ini Terletak pada garis Yang menembus Bidang alpha Matri selanjutnya Kedudukan garis Kita bagi menjadi dua Yang pertama Terhadap garis Di antaranya adalah Sejajar Berpotongan Bersilangan Berhimpitan Yang kedua Kedudukan garis terhadap bidang Di antaranya adalah Terletak pada bidang Sejajar dengan bidang Memotong atau menembus bidang Dan nantinya kita akan bahas satu per satu Dengan mudah dan gampang dipahami Tentunya bersama dengan BOM Channel Kedudukan garis yang pertama adalah Sejajar Silahkan diperhatikan Garis P dan garis G Sejajar pada bidang alpha Jika Serat yang pertama Terletak Pada satu bidang datar Yaitu bidang alpha Yang kedua Tidak mempunyai satu titik persekutuan Tidak berpotongan Kita akan ambil contoh suatu kubus Contoh dari garis yang saling sejajar Yang pertama AB dan DC Pada satu bidang datar A, B, C, D Contoh yang kedua AD dan BC Contoh yang ketiga AH dan B, G Pada satu bidang datar A, B, G, H Yang kedua adalah berpotongan Garis M dan N Berpotongan pada bidang alpha Jika Serat yang pertama Terletak pada satu bidang datar Yaitu bidang alpha Yang kedua Mempunyai titik potong Yaitu A Kita akan ambil contoh Suatu kubus ini Kita akan cari Dua garis yang berpotongan Yang pertama AC dan BD Yang kedua AE dan HE Yang ketiga FB dan GB Kemudian yang ketiga Adalah bersilangan S dan R Dikatakan garis yang saling bersilangan Jika syaratnya yang pertama Tidak terletak pada satu bidang datar Yang kedua Tidak mempunyai satu titik persekutuan Silahkan diperhatikan contohnya AC dan HF Kemudian contoh yang kedua BG dan DE Tidak terletak pada satu bidang datar Dan tidak mempunyai satu titik persekutuan Kemudian yang keempat Adalah berhimpitan Dikatakan berhimpitan Jika Posisi Setiap titik Dari kedua garis Tersebut berhimpitan Atau letaknya sama Kemudian kedudukan garis yang kedua Terhadap bidang Yang pertama Garis M dan garis N Terletak pada bidang alfa Jika setiap titik pada garis M dan N ini Terletak pada bidang alfa Yang kedua Garis L Sejajar dengan bidang alfa Karena Garis LED Sejajar dengan garis K Dimana garis K ini Terletak pada bidang alfa Yang ketiga Garis H Memotong atau menembus bidang alfa Yang keempat Garis J Memotong atau menembus Tegak lurus dengan bidang alfa Sehingga Garis C ini Tegak lurus dengan semua garis Di bidang alfa Materi yang terakhir dimensi 3 Bagian 1 Kedudukan bidang terhadap bidang Yang pertama Silahkan diperhatikan bidang alfa Dan bidang beta Bidang alfa Sejajar dengan bidang beta Karena tidak ada Tidak mempunyai garis persekutuan Yang kedua Silahkan diperhatikan Bidang alfa Berpotongan dengan bidang beta Karena Mempunyai garis persekutuan Yaitu A B Dimensi 3 Bagian 2 Dengan mudah dan gampang dipahami Bersama dengan Bom Channel Ada pun materi dimensi 3 Bagian 2 Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini Jarak antara 2 titik Jarak titik terhadap garis Jarak titik terhadap bidang Jarak antara 2 garis Jarak garis terhadap bidang Kemudian yang terakhir Adalah jarak antara 2 bidang Dan nantinya kita akan bahas 1 per 1 Dengan mudah dan gampang dipahami Tentunya bersama dengan Bom Channel Baik Karena pada kesempatan kali ini Kita akan bahas terkait dengan jarak Maka pertama Harus mengetahui terlebih dahulu Definisi dari jarak Jarak Ini merupakan suatu pengukuran numerik Yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda Berubah posisi Melalui suatu lintasan tertentu Materi yang pertama terkait dengan jarak Antara 2 titik Silahkan diperhatikan Kita akan menghitung jarak antara Titik A dan titik B Yaitu Panjang garis yang menghubungkan Kedua titik Sehingga jarak titik A ke titik B Sama dengan Panjang ruas Dan supaya lebih jelas Silahkan perhatikan contoh di bawah ini Ada suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H Kita akan menghitung jarak titik A Ke titik B Sama dengan panjang ruas Selanjutnya kita akan latihan soal terkait dengan materi yang pertama Jarak antara 2 titik Jarak antara 2 titik Silahkan diperhatikan Langkah yang pertama Kita akan gambar terlebih dahulu Suatu segitiga A, B, C, D, E, F, G, H Diketahui di soal panjang rusuknya 5 cm Berapakah jarak titik A ke titik G Kita akan hubungkan terlebih dahulu Ag dicari melalui segitiga A, C, G, G, H Sehingga kita harus menghitung panjang A, C Melalui teorema Pitagoras A, C didapatkan dari segitiga A, B, C Siku-siku di B Sehingga A, C kuadrat sama dengan A, B kuadrat plus B, C kuadrat Kita akan masukkan angkanya Sehingga A, C kuadrat sama dengan 50 Maka A, C akar 50 Sama dengan 5 Akar 2 Langkah selanjutnya Tentunya kita akan menghitung panjang A, G Melalui teorema Pitagoras Siku-siku di C Sehingga A, C kuadrat sama dengan A, C kuadrat plus C, G kuadrat Kita akan masukkan angkanya A, C kuadrat 50 Plus 5 kuadrat A, C kuadrat sama dengan 75 Sehingga A, G akar dari 75 Yaitu 5 akar 3 Jarak titik A ke G Sama dengan 5 akar 3 cm Sebagai kesimpulan tambahan Pada kubus A, C ini merupakan diagonal sisi Panjangnya adalah sisi akar 2 Kemudian A, G ini merupakan diagonal ruang Sisi akar 3 Latihan soal yang kedua materi yang pertama Silahkan dibaca dengan teliti dengan seksama Kemudian perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya Langkah yang pertama Tentunya kita akan gambar terlebih dahulu suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H Diketahui di soal panjang rusuknya Panjang rusuknya 10 cm Kemudian titik P adalah titik tengah garis E, H Dan titik H merupakan perpotongan diagonal A, B, C, D Maka jarak titik P ke titik H kita akan buat garis penghubungnya Kemudian kita akan buat garis bantunya Dimana PR disini panjangnya sama dengan EA Sehingga panjang PH dicari melalui segitiga PRH Siku-siku di R Tentunya dengan menggunakan teorema Pythagoras PH kuadrat sama dengan HR kuadrat plus PR kuadrat Dimana HR ini merupakan setengah Dari panjang sisinya 5 kuadrat plus 10 kuadrat Sehingga PH kuadrat sama dengan 125 PH kita akan akar Sehingga hasilnya sama dengan 5 Akar 5 cm Sangat mudah bukan? Materi selanjutnya materi kedua Jarak antara titik dengan garis Lihat disini ada 2 kemungkinan Kemungkinan yang pertama Jika titik terletak pada garis Dan contohnya Titik P ini terletak pada garis H Sehingga jarak titik P ke garis H sama dengan 0 Kemungkinan yang kedua Jika titik terletak di luar garis Contohnya Titik H terletak di luar garis H Sehingga jarak titik H ke garis H Caranya Membuat garis yang tegak lurus Terhadap garis H Dari titik H Kita akan buat garisnya Tegak lurus Dan supaya lebih jelas Silahkan perhatikan contoh soal Berikut ini Diketahui segitiga sama sisi KLM Dengan panjang sisi 6 cm Tentukan Jarak titik K ke garis LM Langkah yang pertama Tentunya kita akan gambar terlebih dahulu Sekitiga sama sisi Panjang sisinya 6 cm Kemudian jarak titik K ke LM Kita akan tarik garis Dari titik K Tegak lurus dengan LM Yang kita sebut sebagai KO Untuk penentukan panjang KO Kita akan terapkan teorema Pitagoras KO kuadrat sama dengan KL kuadrat Dikurangi dengan LO kuadrat Dimana LO ini merupakan setengah dari LM Kita akan masukkan angkanya Sehingga KO kuadrat sama dengan 27 Sehingga KO akar dari 27 Kita akan jabarkan 3 akar 3 cm Sangat mudah bukan? Materi selanjutnya Materi ketiga Terkait dengan jarak Antara titik dan bidang Kita akan menentukan jarak Titik A Ke bidang alfa Caranya Dari titik A Kita akan tarik garis Ke bidang alfa Sedemikian rupa Sehingga AB ini Tegak lurus dengan garis Pada bidang alfa Sehingga Jarak antara A dan bidang alfa Sama dengan panjang Ruas AB Dimana titik B ini Merupakan proyeksi Titik A Pada bidang alfa Dan supaya lebih jelas Silahkan perhatikan Latihan soal Terkait dengan materi yang ketiga Kita akan menentukan jarak Yang pertama TTF Ke bidang alas A B CD Diketahui di soal Panjang sisinya 12 cm Perhatikan Jarak TTF Ke bidang alas Sama dengan FB Siku-siku Pada titik B Yaitu 12 cm Yang kedua Jarak titik A Ke bidang CD HG Sama dengan Panjang ruas AD Siku-siku Pada titik D Yang ketiga Jarak titik B Ke bidang AC GE Sama dengan Yaitu Setengah dari BD Setengah Diakundal sisi Yaitu 6 akar 2 cm Baik Materi selanjutnya Materi keempat Terkait dengan Jarak Antara garis Dengan garis Silahkan diperhatikan Kita akan menentukan Jarak Antara garis G Dan garis H Langkahnya Kita akan Tentukan Satu titik Pada garis G Misalkan Titik A Kemudian Kita akan Tarik garis Ke garis H Yang tegak Lurus Sehingga Jarak Antara garis G dan Garis H Adalah Panjang Ruas AB Dan untuk Lebih jelasnya Perhatikan Contoh soal Di bawah ini Ada suatu Balau ABCDFGH Dengan panjang Lebar Dan Tigi Kita akan Menentukan Jarak Antara garis EF Dan CD EF Dan CD Jaraknya Kita akan Pilih Salah satu Titik Yaitu E Yang tegak Lurus Terhadap Garis CD Di Titik D Sehingga Jarak Antara garis EF Dan CD Sama Dengan DE DE ini Dicari Melalui Teorema Pitagoras DE Kuadrat Sama dengan AD Kuadrat Plus AE Kuadrat Siku-siku Di A A DE Kita akan Masukkan Angkanya DE Kuadrat Sama dengan 169 Sehingga DE 13 cm Sangat Mudah Bukan Materi yang kelima Jarak Antara garis Dengan Bidang Silahkan Diperhatikan Ada Garis G Dan Bidang Alpha Kita akan Menentukan Jarak Antara Garis G Dengan Bidang Alpha Langkahnya Kita akan Tentukan Titik A Pada Garis G Kemudian Kita akan Tarik Garis Ke Bidang Alpha Sehingga Tekak Lurus Pada Garis Di Bidang Alpha Sehingga Jarak Antara Garis G Dengan Bidang Alpha Adalah Panjang Ruas AB Sedemikian Rupa Sehingga AB Ini Tekak Lurus Dengan Garis G Dan Bidang Alpha Berikut Adalah Contoh Aplikasi Materi Kelima Silahkan Dibaca Dengan Teliti Dengan Seksama Langkahnya Tentunya Kita akan Gambar Terlebih Dahulu Balok Panjang Lebar Dan Tinggi Jarak Garis CF Ke Bidang ADHE Silahkan Diperhatikan CF ADHE Sama Halnya Kita Menghitung Jarak F Ke E FE Sama Dengan 12 cm FE Ini Tekak Lurus Dengan CF Dan Tekak Lurus Dengan Bidang ADHE Sangat Mudah Bukan Selanjutnya Materi Yang Terakhir Materi Ke 6 Jarak Antara Dua Bidang Sejajar Di sini Ada Dua Bidang Bidang Alpha Dan Bidang Beta Kita akan Mentukan Jarak Antara Bidang Alpha Dan Bidang Beta Langkahnya Kita akan Tentukan Satu Titik Pada Bidang Alpha Titik A Kemudian Kita akan Tarik Garis Dari Titik A Ke Bidang Beta Yang Latihan Latihan Soal Di Bawah Ini Kita akan Tentukan Jarak Antara Bidang A B F E Dan DC GH Karena Bidang AB FE Sejajar Dengan DC GH Maka Jarak Antara Bidang Tersebut Adalah Sama Dengan Panjang Ruas AD AD Tegak Lurus Dengan DC GH Dan AD Tegak Lurus Dengan AB FE Yaitu 5 cm Sangat Mudah Bukan Demikian Tadi Pembahasan Singkat Dimensi 3 Bagian Kedua Dengan Mudah Dan Gampang Dipahami Bersama Dengan Bom Channel Terima Kasih Untuk Like Share Dan Subscribe Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh